Ketua DPRD Provinsi Jambi Muhammad Hafiz Fatah mengungkapkan harapannya kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, pasca dilantik pada Minggu pagi 20 Oktober 2024. Muhammad Hafiz mengungkapkan harapan yang tinggi untuk kepemimpinan Prabowo Gibran ke depan. Menurutnya, dengan dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden ini menjadi awal dari perjalanan baru bagi bangsa. Dirinya berharap Presiden dan Wakil Presiden dapat menjalankan amanahnya dengan bijaksana. Berfokus pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, serta memperhatikan isu-isu krusial di daerah termasuk di Provinsi Jambi. Hafiz percaya kepemimpinan Prabowo akan membawa angin segar dalam upaya peningkatan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di Jambi. Kita berharap Bapak Presiden yang terpilih, Prabowo Subianto, diberikan kesehatan, dapat menjalankan tugas, tentunya besar harapan kita selaku masyarakat Provinsi Jambi dengan hadirnya Pak Prabowo dan Mas Kipran ini akan membawa banyak kebaikan-kebaikan di Provinsi Jambi. Dan kami juga selaku DPRD Provinsi Jambi bersama dengan asekutif tentunya akan bersama-sama menunjukkan sinergitas antara hubungan pemerintah di Provinsi dengan pemerintah pusat. Dan harapannya nanti akan banyak program-program melalui INPRES mungkin atau melalui dana-dana lain akan diturunkan di Provinsi Jambi. Di sisi lain, Muhammad Hafiz berharap agar kolaborasi pemerintah pusat dan daerah semakin kuat melalui program-program seperti INPRES atau dana-dana percepatan pembangunan Provinsi Jambi. Nur Pehatul Janna, Jambi TV